Baiklah teman-temanku semua, dimanapun berada, salam sejahtera untuk teman-teman semua Dan kita akan melanjutkan teman-teman ya Cara yang kedua, bisa kita menggunakannya dengan sistem pengendapannya dengan air bekas cukim Atau bisa juga dengan melakukan pertukaran ion Sekarang kita lakukan dengan cara menggunakan air cukim Air cukim, air bekas kita mencukim Dan itulah yang akan kita gunakan untuk melakukan pengendapan cyanida ini Nah kita lanjutkan aja teman-teman ya Ini bekas air cukim ini teman-teman ya Nah oke teman-teman, kita lakukan dulu Dan ini air cyanida Kita ambil air bekas cukim Coba kita masukkan Masukkan dua aja teman-teman ya Teman-teman, terjadi perubahannya Warna coklat Kita aduk Itu teman-teman Kenapa terjadi perubahan menjadi coklat Tiba kita tambah satu apa lagi Satu sendok air bekas cukim lagi Kita biarkan dulu Itu sudah ada pengendapan teman-teman ya Tidak dua lagi Jadi setelah seperti ini teman-teman Coba kita tambah air Nah kita tambah air Ini ada Tertar Tujuh ratus Tujuh ratus ya Kita tambah air Kita cukupkan Sembilan ratus dulu Coba kita lanjutkan aja Menjadi Seribu mililiter Satu liter Nah itu teman-teman Nah setelah seperti ini teman-teman ya Nah setelah terjadi seperti ini Dengan mengendapkan dengan bekas air cukim ini Itu teman-teman masukkan nanti Boleh masukkan aluminium Boleh Teman-teman masukkan besi juga boleh Masukkan tembaga juga boleh Nah demikian Demikianlah cara di dalam Pengendapan Dengan sistem pertukaran iod Tapi dengan pertukaran iod Teman-teman harus Memasukkan Aluminium Besi Atau tembaga juga Supaya Nanti dia tuh akan terpisah Perak berdiri sendiri Emas berdiri sendiri Atau logam-logam lainnya Nah itulah fungsinya daripada tembaga Dan fungsinya daripada besi ini Itu bisa kita rujuk Daripada kernel sebenarnya Tapi saya tak ungkapkan seperti itu Jadi Inilah cara Yang termudah Buat teman-teman Dalam melakukan Pengendapannya Nah ini teman-teman Sudah mulai ada pengendapannya Itu di bawah Sudah mulai ada mengendap teman-teman ya Itu teman-teman Sudah mulai Ada pengendapan Turun ke bawah Kita lihat Nanti sampai dia tuh mengendap Kita tunggukan aja teman-teman ya Kita tunggukan Sampai ada pengendapan nanti Baiklah teman-teman Ini Coba teman-teman perhatikan Sudah mulai nampak Endapan ke bawah Air di atas sudah mulai benih Itu udah ada endapan ke bawah teman-teman ya Kita tunggukan sampai Dia tuh semuanya mengendap Baru kita lakukan nanti Peleburannya teman-teman Bagaimana hasil daripada si anida ini Jadi kita lakukan pengendapannya Jadi begitulah teman-teman Cara yang simple Yang mudah Atau secara alternatif Untuk melakukan pengendapan Daripada Sistem basah Daripada si anida Inilah yang Cara alternatif Yang mungkin mudah Buat teman-teman Untuk melakukannya Nah jadi saya ulang lagi teman-teman ya Setelah nanti ada pengendapan ke bawah Udah pengendapan Airnya nanti teman-teman tiriskan Dan teman-teman tinggalkan endapannya Masukkanlah tembaga Atau masukkan besi Atau masukkan aluminium Nah fungsinya Seperti yang saya katakan nanti Untuk memisahkan Agar logam itu berdiri sendiri Perak berdiri sendiri Tembaga berdiri sendiri Emas berdiri sendiri Seperti itu teman-teman Jadi Seperti inilah kira-kira Cara yang termudah Atau cara alternatif Di dalam melakukan Pengendapan Sistem basah Dengan cara pertukaran ion Atau Menggunakan air bekas cukim Nah itu teman-teman ya Udah mulai semuanya turun ke bawah Itu Itu endapannya teman-teman ya Oke teman-teman Demikian saja dulu Nanti kita lanjutkan Kepada tahap Proses peluburannya Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih.